Es pisang hijau adalah es yang berasal dari Makassar Rasanya yang enak membuat siapapun menyukainya Dan kali ini Teteh akan membuat sesuatu yang berbeda Jadi kulitnya ini tidak dibuat warna hijau Tapi dibuat warna-warni Jadi terlihat lebih menarik kan? Penasaran kan teman-teman gimana cara buatnya? Saksikan terus videonya sampai selesai ya Hai teman-teman semuanya Assalamualaikum Seperti biasa ketemu lagi dengan Teteh di channel Asahi dan Teh Yung Buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel ini Channel ini banyak menyajikan tutorial cooking dan baking Jadi buat kalian yang ingin belajar cooking dan baking Cocok banget nih buat subscribe channel ini Oh iya teman-teman Hari ini Teteh akan membuat es pisang rainbow Tidak jauh beda sih dengan es pisang hijau sebelumnya Yang berbeda adalah lebih warna-warni seperti ini Daripada lama-lama Yuk teman-teman langsung aja kita buat es pisang rainbow nya Pertama siapkan pisang yang sudah matang Teteh pakai pisang raja Kalau gak ada kalian bisa ganti dengan pisang uli, kepok, atau tanduk Kemudian kukus pisang selama 10 menit Setelah 10 menit Angkat pisang yang telah dikukus Kemudian sisihkan Selanjutnya Selanjutnya untuk bahan kulit Siapkan tepung terigu, tepung beras, santan, gula, dan pewarna merah, kuning, dan ungu Campur menjadi satu Tepung terigu Tepung beras Gula Dan santan Aduk hingga tercampur rata Setelah diaduk Kemudian saring agar adonan lebih halus dan tidak bergerindil Setelah disaring, bagi adonan menjadi 3 bagian yang sama Beri pewarna tiap masing-masing adonan Yang pertama, teteh beri warna merah Kemudian kuning Dan ungu Untuk warna bebas sesuai selera ya Kemudian kukus semua adonan selama 15 menit Setelah 15 menit Buka tutup kukusan Uleni adonan hingga kalis Gunakan centong nasi supaya tidak lengket Uleni semua adonan kulit Uleni adonan warna ungu Kuning Dan merah Selesai diuleni Siapkan plastik Oles tipis minyak Kemudian ambil adonan secukupnya Bentuk adonan menjadi lonjong Masing-masing adonan dibentuk lonjong Kemudian sejajarkan tiap warna Tumpuk lagi plastik diatasnya Bilas dengan rolling pin hingga ketipisan sesuai selera Kupas pisang yang sudah dikukus tadi Kemudian letakkan pisang diatas adonan kulit yang sudah dipipihkan Guling sambil dipadatkan hingga kulit menempel ke pisang Padat-padatkan dan rekatkan juga bagian ujungnya dengan genggaman tangan Buka plastiknya Tekan-tekan lagi setiap garis warna Supaya benar-benar menyatu Pisang berkulit siap dikukus Siapkan kukusan Tata selembar daun pisang Olesi dengan minyak supaya tidak lengket Kukus lagi pisang berkulit selama 15 menit Setelah 15 menit Matikan kompor Angkat dan sisihkan Sekarang masak flak atau bubur sum-sumnya Campur tepung beras Gula pasir Garam Santan Dan daun pandan Supaya wangi Aduk rata Nyalakan kompor Masak hingga kental meletup-letup Sambil terus diaduk-aduk Tujuannya supaya tidak gosong Jangan lupa apinya gunakan api kecil Flak siap digunakan Siapkan mangkuk Tambahkan es serut secukupnya Tambahkan juga Flak atau bubur sum-sum di atasnya Tambahkan secukupnya Sesuai selera Ini kita sisihkan dulu ya Potong-potong pisang Yang sudah diberi kulit warna-warni Potong sekitar 1 cm Atau sesuai selera Cantik banget kan hasilnya Untuk warna kalian bisa berkreasi sendiri ya Tata potongan pisang di atas mangkuk yang diberi es serut dan bubur sum-sum Kemudian Kemudian tuangkan sirup secukupnya Di sini teteh pakai sirup koko pandan Kemudian tambahkan susu kental manis Biar makin mantap Untuk garnis Kita beri irisan daun pandan Sudah jadi deh Gampang banget kan Nah teman-teman Es pisang warna-warni Atau es pisang rainbownya Sudah jadi Sekarang waktunya kita cobain Yuk teman-teman Kita cobain sama-sama Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Makan yuk Segar banget Kurutnya lembut Terus Ubur sum-sumnya juga lembut banget Pokoknya ini segar banget Buat kalian yang penasaran Langsung coba dibuat di rumah ya Dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian Kalau kalian suka video ini Jangan lupa tekan ngepol ke atas Bawah teteh Oh ya Ini ada video lain Yang mungkin kalian suka Dan buat teman-teman yang belum subscribe Seperti biasa Klik wajah teteh sebelah sini Teteh pamit dulu Wassalamualaikum